Di Kabupaten Cianjur, seorang nenek tinggal di rumah rusak parah dan tidak layak buni dengan kondisi rumah yang nyaris rubuh. Meski begitu, keluarga miskin ini hanya bisa pasrah bertahan hidup dengan penuh kekhawatiran karena rumah yang mereka tempati sewaktu-waktu bisa rubuh. Beginilah kondisi rumah Mak Isoh warga kampung Bebakan, Desa Mekarwangi, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur yang menepati rumah tidak layak buni seorang diri. Namun Mak Isoh yang sudah tua renta ini terpaksa diungsikan ke rumah cucunya yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Pasalnya rumah panggung berukuran 20 meter persegi miliknya sudah reyot dan miring, dikhawatirkan rumah tersebut ambruk. Kondisi rumah yang nyaris rubuh ini sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir, lantaran tak memiliki biaya, rumah milik Mak Isoh kini ditopang sejumlah bambu di beberapa bagian sisinya. Mak Isoh memang telah lama tinggal di rumah tua ini sendirian, setelah beberapa tahun lalu suaminya meninggal dunia. Kok bisa sampai gini rumahnya, gimana? Ya karena ada kambing, terus mungkin karena keseret. Terus Mak Isoh ini tinggal sekarang di mana? Sama saya di sini. Terus kalau Mak Isoh ini khawatir nggak? Khawatir ambruk? Khawatir. Sudah ada bantuan? Ada. Untuk sehari-hari, Mak, ngapain aja? Ya, diam di rumah. Mungkin kalau saya kesalah, menemukan anak. Kondisi rumahnya itu sudah gimana sih sekarang? Ya, sudah ancur. Miring juga berarti ya? Menurut pengakuan cucu Mak Isoh, Marwati, pemerintah setempat pernah menawarkan bantuan rumah layak huni atau rutilahu untuk merenovasi rumah Mak Isoh. Akan tetapi hal itu ditolak keluarga lantaran tidak memiliki biaya untuk pembayar para pekerjanya. Heri Setiawan, Bandung TV